Halo, otolovers! Panggung hiburan tanah air selalu saja menyimpan cerita tersendiri, terhusus pada kehidupan para artis. Vincent Rompis merupakan salah satu publik figur yang telah dua dekade lamanya, tak pernah pupus membuat masyarakat Indonesia terhibur atas aksi-aksi kocaknya. Lewat jalur itu pula, kehidupan pribadinya saat ini boleh dibilang serba berkecukupan dengan berbagai aset berharga yang telah ia miliki. Dari hasil jerih payahnya, penasaran seperti apa? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Vincent Rompis. El Ternak alias Terlambat Nakal Begitulah julukan yang melekat pada salah satu anggota klub motor hits jaman now, The Prediction ini. Sebelum terjun di panggung hiburan tanah air, pemilik nama lengkap Vincent Ryan Rompis ini lebih dulu menempuh jenjang pendidikan tinggi di Institut Kesenian Jakarta. Selepas dari situ, bersama empat orang alumni IKJ lainnya, Vincent tergabung dalam grup band yang bernama Club 80s di tahun 1998. Band yang mengusung musik pop era 80-an tersebut, sukses mengantarkan popularitas pria kelahiran Jakarta 29 Maret 1980 ini. Akan tetapi, setelah merilis album berjudul 80 kembali pada tahun 2009, Vincent bersama Desta memutuskan untuk keluar dari band tersebut. Di sela-sela kesibukannya kalah aktif manggung bersama band yang membesarkan namanya, Pribadi yang introvert ini juga kerap kali menjadi penyiar beberapa stasiun radio hit di Jakarta dan presenter di berbagai acara, seperti MTV Bojang, Ups salah, hingga pernah juga menjadi pembawa acara kondang di acara Tonight Show yang sempat tayang di Net TV bersama Desta. Tak cukup sampai di situ, suami dari Irvita Karina Karamoy ini juga telah menjajal dunia acting setelah ikut andil dalam beberapa judul film di puncak keemasan karirnya. Mulai dari film perdanaannya berjudul Mendadak Dangdut, disusul Trimas Getir, dan pernah juga di Preman in Love hingga Pretty Boys. Sumber penghasilan lain artis yang hobi bermain sepak bola ini juga didapatkan setelah menjadi model iklan beberapa produk komersil, seperti Telkomsel, Siaga, Tokopedia, Neoremasil, dan masih banyak lagi. Walaupun nominal kekayaannya tadi ketahui pasti otolovers, namun jika melihat kipranya di industri hiburan tanah air yang telah banyak makan asam garam, boleh dibilang anggota grup Banduk Cash dan Good Night Electric saat ini memiliki kehidupan pribadi yang sangat memadai. Hal itu bisa dilihat dari beberapa koleksi kendaraannya yang sangat menggiurkan. Dari koleksi kendaraan roda empatnya sendiri, pada saat Andre Taulani berkunjung ke rumah pribadinya, di garasi rumahnya terlihat dua unit mobil, yang masing-masing merupakan SUV super tangguh Mitsubishi Pajero Sport seharga hampir 500 juta rupiah, dan satu unit Chevrolet Trax facelift berwarna merah, di mana harga jualnya ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Gak cuman itu saja, kecintaan Vincent pada dunia otomotif sebenarnya lebih menonjol pada koleksi kendaraan roda duanya, terhusus pada motor custom. Perai penghargaan presenter reality show dalam ajang Panasonic Global Award tahun 2002 ini, diketahui memiliki motor chopper yang telah dimodifikasi, menggunakan basic motor Cleveland Haze. Kuda besi ini sendiri telah setia menemani salah satu brand ambasador pabrikan motor asal Amerika Serikat tersebut, dan dalam kondisi normal, dijual dengan harga kisaran 55 juta rupiah. Selain itu, koleksi kendaraan roda dua lainnya, juga ada pada pabrikan Royal Enfield tipe GT 650, di mana harga jualnya sendiri dibanderol lebih dari 200 juta rupiah. Sedangkan dua unit belalang tempur lainnya, merupakan motor custom dari pabrikan BMW, dan sebuah Vespa klasik berwarna kuning. Di salah-salah kesibukannya sebagai artis penuh talenta, ayah tiga anak ini juga punya cara tersendiri untuk menikmati kesuksesannya. Semisal, melakukan liburan ke beberapa negara, seperti Australia, Belanda, Swiss, hingga mengunjungi Emirates Stadium di London, Inggris. Dan perlu kamu ketahui juga, otolovers, kalau di usianya yang telah menginjak 40 tahun, jiwa mudanya tetap langgeng, tak termakan zaman, dan doi juga merupakan salah satu kolektor piringan hitam yang tentunya merupakan salah satu hobi mahal. Dari kesuksesan yang telah diraih oleh Vincent Rompis, semoga saja mampu menginspirasi kamu semua. Kira-kira ada nggak di antara kamu yang sangat mengidolakan artis yang satu ini?